Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sabang Digital, salam berkreasi Jadi hari ini kita akan bikin topi, ada pesanan dari orang sekitar sini ya Ini ada topi snapback modern, jadi snapback modern tuh kayak gini Nah ini gue udah pasang beberapa topi, kalau ini yang baseball ya, snapback modern tuh yang kayak gini Yang lidahnya flat, dan bahannya dia agak tebel ya, agak kaku, tapi enak banget itu, gue juga suka pake itu Ini ada sekitar 35 piece, dan kita akan sablonnya pake polyflake Kenapa polyflake? Karena dia desainnya itu cuma satu warna aja, warna putih, putih solid, cuma tulisan aja gitu ya Jadi gue pikir dia pake polyflake bakal lebih bagus, karena setebal-tebalnya atau sepekat-pekatnya tinta putih di DTF itu gak bakal bisa ngalahin materi dari polyflake gitu Kita akan buka dulu si topinya, paketnya, nanti kita potong desainnya, kita akan cutting pake mesin cutting polyflake ini Yang kecil ya, ini namanya mesin siluet, nah kayak gini mesinnya Jadi ini ada kayak semacam jarumnya disini Kemarin abis gue setting di angka 10, gue balikin dulu deh Kemarin gue abis motong yang tebel, makanya gue setting di angka yang paling gede Sekarang gue balikin lagi ke 7 Oke, ikutin terus videonya ya Oke, ini karton bagian topinya Topinya udah gue lepasin, ini topinya udah disiapin, sebanyak 35 piece Nah ini juga strap belakangnya udah gue lepas kayak gini ya Jadi nanti udah siap, tinggal langsung di press Tapi sebelum di press, gue mau potong dulu si polyflake-nya Polyflake-nya itu belinya meteran kayak gini ya Ini warna putih, gue masih ada sisa sekitar 2 meter, jadi gue mau potong dulu ya Nah jadi untuk 35 piece topi ya Yang itu, ini hanya butuh 1 lembar lebih dikit lah Ini 1 lembar itu kan ukuran 24x24 ya Ini desainnya kayak gini nih Perlembarnya tuh sekitar segini Nah ini 1 lembar nih, jadi kita hanya butuh 1 lembar lebih sedikit lah 2 lembar lah jatuhnya ya Nanti sisanya bisa dipakai untuk project-project yang lain gitu Nah setelah selesai ini, kita sekarang akan cutting dulu ya Nah alat berikutnya yang dibutuhkan untuk proses cutting si polyflake ini adalah cutting mat Nah cutting mat ini bentuknya kayak gini ya Terus disini tuh ada kayak semacam lem yang untuk memegang si polyflake ini Jadi polyflake-nya taruh di tengah-tengah Disini kan ada garis-garis kotak-kotaknya ya, taruh di paling tengah Jadi nggak ngasal ya naruhnya ya Nah terus diratakan aja seperti ini Dan nanti kita akan masukkan langsung ke mesin siluet cutting-nya kayak gini ya Nah gue mau sedikit ngasih informasi Jadi mungkin ada beberapa temen-temen yang punya cutting mat kayak gini yang udah nggak nempel ininya Apa namanya lemnya Nah disini gue ngejual produk lemnya namanya matte glue Modalnya kayak gini ya Kalau ini sih udah bekas gue pake ya Kalau misalkan yang barunya Itu disini ada sticker matte gluenya sama dapet scrapernya Kalau ini, nah scrapernya kurang lebih kayak gini lah Nah cara penggunanya gampang banget Sedikit-sedikit aja ya Tipis-tipis, nggak usah banyak-banyak Ini sebenernya gue masih nempel banget sih Lemnya masih bagus Cuma gue kasih contoh aja Jadi cukup di total-total kayak gini Kalau gue sih biasanya gitu ya Diratakan aja gini Ditempel-tempelin Tipis aja jangan banyak-banyak gitu Nah ke pinggir-pinggir Terutama di pinggir-pinggirnya ya Di pojok-pojok Nah setelah ditotal-total seperti itu Apa ya bahasanya ya Ditotal-total lah ya Terus ya ini tinggal di gitu aja Tinggal diratakan aja Di bagian-bagian yang memang Perlu daya rekat yang lebih gitu Biasanya sih di pojok-pojok ya Di pinggir-pinggir Ya di tengah juga boleh Ini cuma contoh aja ya Sebenernya harusnya lebih rata dari ini Cuma ini takutnya gue nanti terlalu lengket Nah cukup kayak gitu ya Jadi kalau misalkan kalian mau beli produk Si glue matte ini Kalian bisa langsung aja beli di webnya Kreasi.id Jadi kayak gini Kalian buka aja webnya www.kreasi.id Sekalian promo ya Ini ya gue kasih lihat caranya Nah buka webnya Kemudian di atas ini ada Menu DTF and Tools Yang ini nih Diklik aja Kemudian nah ini ada matte glue Harganya 45 ribu di klik aja Matte glue Kemudian nah disini ada Keterangannya Kemudian di bawah ada deskripsi yang lebih Panjangnya Dan cara pemakaiannya Segala macem Terus yaudah kalian mau beli berapa 2, 3, 1 Misalkan 1 ya Tambahkan ke keranjang Terus nanti masukin alamat Kemudian bayar Udah masuk ke keranjang Ini di atas Lakukan pembayaran Yaudah disini tinggal Kalian isi aja Alamatnya Kemudian mau bayarnya Mau transfer bank Atau mau COD Bebas ya Jadi ada 2 Cara pembayaran Nanti kalau misalkan kalian pilih Setelah pilih Terus kalian klik Buat pesanan Nanti detail transaksinya Dikirim otomatis Ke WhatsApp Yang kalian isi disini Ada nomor WhatsApp aktif ya Disini kalian Kalian isi Nanti bakal dikirim Ke nomor WhatsApp tersebut Gitu Oke ya Nah udah Sekarang kita akan Tempel si Polyflagnya Di atas Cutting mat ini Tempel Nah ini daya rekatnya Udah balik lagi Kayak Cutting mat baru ya Udah nempel banget Oh Udah nempel banget lah Daripada kalian beli lagi Ini lumayan mahal Terus sekarang Kita akan masukkan Polyflagnya Ke mesin cuttingnya Kita klik Yang load Ini dipasin dulu Ini ada bagian Kayak semacam Marknya ya Ada tandanya Kanan kiri Kemudian klik load Dia akan ketarik ke dalam Nah ini mesinnya Biasanya gue tarik Sedikit ke depan Karena harusnya Bagian belakang sini tuh Bagian belakang sini tuh Agak lega harusnya ya Karena tempatnya ini sempit Dan memanfaatkan tempat Jadinya Ya segini aja lah Coba kalau bisa sih Kalian punya Bagian belakang yang lebih lega Kemudian kita balik lagi Ke desain Kesini Udah Tinggal kita kasih perintah Untuk nge cutting aja Ini dibalikin lagi ke 7 Ini 24 Oke untuk settingan ini Nanti bakal gue Jelasin lebih rinci lah ya Tapi intinya Prosesnya kurang lebih Garis besarnya seperti itu Oke tinggal klik send Dan Ya udah Ini otomatis dia nge cutting Sesuai dengan Tadi desain yang ada disana Kita ikutin terus ya Oke yang lembar pertama Udah beres ya Ini satu lembar Ini lembar yang pertama Karena sekali lagi Ini nyetaknya Untuk 35 piece top itu Hanya satu lembar Lebih sedikit lah Satu lembar seperempat Nah ini untuk lembar yang kedua Lagi dipotong Nah setelah dipotong kayak gini Setelah di cutting Kalau gini sih gak terlalu keliatan ya Hasil cuttingnya ya Keliatan gak kira-kira Ini nanti kita akan kelopekin Oke Gak lupa juga Seperti biasa Sambil Meskipun mesin DTF Hari ini Ini gak dipake Tapi gue akan melakukan Maintenance seperti biasa Sambil nunggu proses cutting ini selesai Gitu ya Jadi tetap harus di maintenance ya Streeter DTF ini Oke ini udah Sudah selesai di kelopekin Hasilnya seperti ini Sekitar 35 piece Terus kalau misalkan ada pertanyaan Bang kenapa pake polyflag Gak pake DTF Kalau gue pribadi sih dari dulu Kalau misalkan untuk desain-desain yang Solid Misalkan tulisan aja kayak gini ya Atau desain-desain yang memang Gak terlalu detail Dan cuma pake satu warna Gue pasti selalu pakenya polyflag Gue merekomendasikan kepada customer gue Gue pakenya polyflag aja gitu Karena apa? Karena ini lebih solid Lebih mantep lah Warna putihnya dibandingkan dengan DTF Kayak misalkan ini Ini ada DTF Misalkan kita lihat Untuk yang gambar senyum ini ya Ini kan warna Depannya warna Belakangnya putih ya Kita lihat dari belakangnya Nah dia masih merawang tuh Kelihatan Apalagi kalau diginiin Nah ngerti gak maksudnya Ini depannya Warna kuning ini Warna hitam itu kan Itu warnanya ya Sedangkan lapisan keduanya Itu kan warna putih Tapi kalau kita balik Ini warna putihnya merawang Gak nutup dengan Dengan sesempurna Tapi emang DTF seperti itu Sebesar-besarnya settingan yang dipakai Kalau menurut pendapat gue pribadi ya Sebanyak-banyaknya Persentase warna putih yang dipakai Dia gak bakal bisa ngalahin Si polyflag Gitulah pokoknya Sekarang gue bakal potong-potong ini dulu Satu-satu Kemudian Diprek Kita potong dulu ya Oke udah selesai Gue potong-potongin Tadi si polyflagnya Jadinya kayak gini Polyflagnya Dipotong satu-satu Biar lebih gampang Nanti untuk Nge-pressnya Terus ini mesin press topinya Lagi gue panasin juga Suhunya di 1.25 detik Karena ini kan bahannya PVC PVC itu gampang lengket Kalau misalkan terlalu panas Atau terlalu lama ya Kalau misalkan DTF itu kan Bisa sampai 15 detik 10 atau 15 detik ya Tapi kalau misalkan untuk Polyflag kayak gini Cukup 5 detik aja Terus sekali lagi Kalau misalkan ada pertanyaan Kenapa gue milih Pake polyflag dibandingkan dengan DTF Karena polyflag ini Gak ada lawan lah Kalau untuk masalah Tebel atau pekatnya ya Tapi kalau misalkan untuk detail sih Mendingan DTF Karena kalau polyflag agak susah Tapi kalau misalkan untuk desain-desain Satu warna kayak gini Simple tulisan kayak gini Gue lebih ngejagoin polyflag Dan gue selalu Bilang ke customer gue Kalau misalkan Mau nyari solid Atau warna putih yang Apa yang solid lah gitu Yang pekat Mendingan pake polyflag aja gitu Karena kalau DTF itu kan Materinya dia Cairan ya Kalau cairan itu kan Tidak mungkin bisa Setebal materi PVC Ini kan PVC nih Polyflag PVC ini namanya Jadi saran gue sih Kalau misalkan Mau bikin desain-desain Dengan Mau bikin sablon Dengan desain-desain yang simple Kayak gini Yang kecil-kecil Atau yang agak gedean dikit Juga gak apa-apa Pake aja Polyflag gitu Tapi kalau misalkan Untuk ukuran yang besar A3 Satu warna Jangan pake polyflag Karena ini tebel Kerasa banget ini di badan nanti Kalau misalkan untuk Baju ya Tapi kalau misalkan untuk Topi Untuk tas Dan desainnya satu warna Tapi agak besar Gue masih lebih milih Si polyflag gitu Karena itu kan Tidak bersentuhan langsung Dengan badan Jadi gak masalah kayaknya Oke kita tunggu Ini panas dulu ya Sebentar lagi Oke mesinnya udah panas Oke mesinnya udah panas Di 120 Sekarang kita akan Cari Ini ya dulu ya Setelan presanya dulu Jadi gue bakal Ngejelasin secara singkat aja Karena gue udah beberapa kali Bikin video tentang Tutorial cara ngepres Topi ini Pertama gue biasanya nyari Settingannya dulu Karena kayak misalkan Mesin ini sebelumnya Dipakai untuk ngepres Topi jaring ya Topi jaring itu kan Lebih tipis Bagian depannya Sedangkan ini lebih tebel Jadi gue disetting disini dulu Dicari nih Kira-kira segimana Tekanannya yang pas Nah segini nih kayaknya Oke kemudian tadi Udah sekalian di pre-heat ya Sekarang kita tinggal Pasang aja Si desainnya Seperti ini Nah ini desainnya Kita siapin juga Ini masking Heat press Sekali lagi ini bisa didapetin juga Di webnya kreasi data ID Kita cari tengahnya dulu Oke sebentar Ini masking heat pressnya Kayaknya harus diganti Dengan yang baru ya Karena ini udah Beberapa kali project Mungkin ada kali 10 Project Bikin topi gue pake Sekarang saatnya kita ganti Pakainya sedikit aja Cuma segini Untuk kanan kiri Dan ini bisa dipake Berkali-kali ya Saya lagi Oke kita buka dulu Ini dibuang aja Oke Jadi kita balik lagi ke sini Kita cari tengahnya dulu Kurang lebih Seperti ini Kemudian kita tempel Di bagian kanannya dulu Satu Sambil nyari Posisi yang pas Untuk bagian kiri Kita pasang lagi Sebelahnya di bagian kiri Si masking heat pressnya Nah kalau udah Kita cek Kelihatan gak Ini udah tengah Kita kira udah tengah belum ya Coba kita cari pake Penggaris dulu Angkanya Biar lebih akurat Karena ini desainnya Kecil ya Miring sedikit Dia keliatan Oke ini 5 Oke pas 5 Cari bawah 3,4 3,4 3,4 3,4 Pas sih Sebenernya udah oke Oke sekarang kita press aja Pressnya 5 detik ya Takut lupa Gue Setting dulu sebentar Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah debunya angkat Kita diamkan dulu sebentar Tunggu agak dingin Bisa dibantu Menggunakan Karet ini Atau apapun Bisa pake tangan Juga bisa Atau pake kaos Atau apapun lah Yang bisa Mendinginkan Si polyflake Yang udah di press ini Kalau udah Kita buka Masking heat pressnya Yang bagian kanan kiri Kita taro aja dulu Dimana Kalau gue naro nya Di atas sini Ya Gue ambil lagi Satu lagi Karena ini masih baru Jadi daya Rekatnya masih sangat Kuat Gue ambil Gue tempel disini Nah Setelah dilepas itu Sekarang kita akan Buka si Apa namanya Plastik Polyflake nya Oke sebentar Agak susah Tumban ini Kenapa ini Kurang tekan kah Coba kita press Sekali lagi ya Kayaknya itu kurang tekan deh Kurang tekan kayaknya tadi Jadi masih ngikut Kita tunggu agak dingin dulu Sebentar ya Oke Setelah lumayan dingin Kita akan coba lagi Nah iya kurang tekan tadi Ini udah lebih enak nih Sekarang Nah setelah selesai Dikopekin si bagian plastik putih ini ya Polyflake nya Kita press lagi Sekali lagi Press lagi Sekali lagi Sama waktunya Sekitar 5 atau 6 detik Nah oke Dan hasilnya selesai Dan hasilnya selesai Seperti ini Nanti yang kotor-kotornya Tinggal dibersihin aja Ini debu Hasilnya seperti ini ya GPBG Dan ini hasilnya putihnya pekat Pekat Sangat pekat Sangat solid Warna putihnya bukan pekat Solid Oke sekarang gue bakal lanjutin Nge-press topi ini Sampai selesai Ikutin terus ya Sampai selesai Sampai selesai Oke sebelum lanjutin Tadi break dulu untuk sholat Kita ngopi siang dulu Biar lebih Matanya biar lebih melek Karena jam-jam segini itu Biasanya ngantuk gitu Apalagi cuacanya lagi Sering kali Panas kayak gini ya Panas Terus kena AC itu ngantuk Jadi Minum Sampai jumpa di video Oke Alhamdulillah udah selesai semuanya. Topinya udah ada di situ, siap dijemput pas jam 2, karena gue janjinya selesai jam 2, sekarang jam 2 kurang 10. Jadi sekali lagi, untuk desain-desain yang solid, yang simple, yang tulisan atau yang gampang-gampang kayak gitu dan menggunakan satu warna, mendingan pake poliflek aja. Kalau misalkan kalian mau beli mesin kayak gini, cari aja di online namanya Silhouette Cameo. Kalau nggak salah sekarang versinya udah versi keempat gitu deh pokoknya. Jadi ya kurang lebih video kali ini cukup sekian, kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan sekali lagi jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.